Intro Axl Roll sedang berbaring dalam keadaan telanjang di sebuah booth vokal yang gelap milik studio rekaman di Manhattan Untuk mengerjakan overdubbing yang talazim Pita sudah mulai merekam Di bawahnya terdapat Adriana Smith, seorang penari bugil imut berusia 19 tahun Sekaligus pacar sang drummer, Stephen Adler Pada sore yang hangat itu di musim panas 1987 Vic Deglio sang engineer sudah menyiapkan mikrofon vokal berkualitas tinggi Untuk merekam suara Axl dan Adriana yang berhubungan seks Adriana yang membahas dendam terhadap Stephen Adler Dramar Guns N' Roses yang berselingkuh darinya Lagipula, Adriana lebih suka dengan Axl sang vokalis Walau dia sedang mabuk pada hari itu Adriana akhirnya memberikan apa yang diinginkan Axl Suara rintihannya yang sedang orgasme Yang terdapat dalam lagu Rocket Queen Lagu penutup dari album A Pecat for Distraction Menurut Adriana, ketika Adler mengetahui apa yang terekam pada album bandnya itu Sang drummer langsung murkah Adriana terhantui oleh sesi rekaman itu selama bertahun-tahun Untuk menghapus rasa malu dan bersalahnya Adriana sampai harus banyak minum alkohol Dan menenggak obat-obatan untuk waktu yang lama Begitulah satu hari yang gila di dunia Guns N' Roses Sebelum mereka menyelesaikan album pertamanya Hidupan kelima anggota band itu dipenuhi dengan seks bebas Kerusakan, alkohol, dan obat-obatan Tapi lain halnya dengan band-band sangkatan lainnya dengan rambut yang mekar di kancah Sunset Rib Guns N' Roses berhasil menerjemahkan keliaran mereka ke musik yang abadi Hard rock yang sanggar dan seksi Serta merupakan titik temu antara Aerosmith, The Sexy Stols, Linit Skynier, dan The New York Dolls Setelah dirilis pada tanggal 21 Juli 1987 Appetite for Distraction terjual hingga 15 juta kopi di Amerika Serikat saja Sehingga menjadi salah satu album perdana terlaris sepanjang masa Album itu menghubungkan masa lalu dengan masa depan Soundnya yang agak punk dan mentah Serta lirik yang berseni menjadi jembatan antara hard rock yang komersial di tahun 80-an Dengan musik alternatif di dekade berikutnya Tapi Appetite juga termasuk album klasik rock terakhir Yang dimastering secara spesifik untuk format vinyl Dan dimixing oleh 5 orang yang mendorong Fader pada mixing board yang nona otomatis Appetite for Distraction dianggap sebagai album rock hebat terakhir yang benar-benar dibuat dengan tangan Axl, Slash, dan Adler sudah tahu cita-cita mereka sejak masih usia 11-12 tahun Mereka akhirnya berhasil menggapai cita-cita itu setelah berhasil menyelesaikan album Appetite for Distraction Di tahun 1986, Sunset Trip penuh dengan rambut mekar Berkat kesuksesan multi-platinum yang diraih oleh Motley Crue Red, dan Poison Yang menggambungkan glam rock 70-an dengan nada-nada pop Dan perilaku buruk yang mengingatkan pada Led Zeppelin Di akhir tahun itu, Guns N'Roses belum pernah konser di stadion Atau membuat video musik Tapi mereka sudah mampu membuat ulah besar Dalam keadaan melarat, telerakibat obat-obatan Dan kesal karena lambatnya perkembangan menuju album perdana Mereka melampiaskannya pada rumah yang disewakan untuk mereka Pada suatu hari, sang pengurus rumah memanggil Tom Zutaut Perwakilan artis and repertoire TNR Given Records Dan manajer Arnold Stiebel ke properti yang rusak itu Band itu mencabut jamban-jamban dari lantai dan melemparkannya keluar jendela Menurut Zutaut, suasana di dalam rumah jauh lebih parah Mereka membuang air besar di wastafel Mereka memakai ubat obatan dan melakukan hal-hal gila di rumah sewaan itu Zutaut terkenal karena mengontrak motley crew Yang terkenal akan perilaku liarnya Tapi ini lebih buruk dari apa yang dia lihat sebelumnya Nilai kerugian mencapai 22.000 USD Di dalam rumah, ada satu kamar yang tak tersentuh oleh kekacauan Pintu itu digembok Di dalam kamar, Excel menata kamar itu dengan rapih dan sempurna Dibanding rekan-rekannya, Excel kurang tertarik pada obat-obatan dan alkohol Tapi dia punya masalahnya sendiri Excel dikenal punya masalah kejiwaan seperti psikosis dan depresi mania Beberapa orang menyebut Excel seorang bipolar Karena itu kita bisa melihat bagaimana Excel membuat kisah yang kontras dalam lagu Mulai dari My Michelle hingga Rocket Queen Kamu bisa melihat bagaimana Excel memperlakukan perempuan Ketika sedang manis, Excel akan membuat kamu lirik yang bisa membuat diabetes Ketika sisi liarnya sudah muncul Dia akan berbuat hal liar dan gila yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang-orang Tak mudah untuk menemukan manajer atau produser yang bersedia berurusan dengan Guns and Roses Atau sebaliknya Paul Stanley, gitaris band Kiss yang juga merupakan produser musik Mengalami penolakan itu dengan pahit Bagi banyak band, gitaris dan vokalis Kiss itu serupa dewa Saat itu ada ratusan band yang akan senang hati melakukan apapun Agar Stanley jadi produser album mereka Namun tidak bagi Guns and Roses Pada suatu hari, dia datang ke apartemen yang disewakan untuk Guns and Roses Di Sunset Boulevard Dan menemukan Easy dan Slice sedang tertidur di sofa Setelah bangun, mereka memainkan Night Train Stanley menyukainya Tapi mengusulkan di bagian refren, membutuhkan hook tambahan Mendengar masukan itu, Axl tersinggung Dan tamu bicara dengan Stanley lagi bahkan menolak untuk menatapnya Lalu Stanley juga mendengar kabar Kalau Slice menyebar gosip bahwa dia gay Karena Stanley suka berdandan aneh Stanley yang mendengar kabar itu merasa lucu Karena justru Axl setiap kali manggung Selalu memakai pinil jumsut merah untuk wanita Dan berhias wajah seperti halnya wanita Cerita lainnya Suatu hari Slice yang baru saja meloakkan gitarnya Ingin meminjam gitar BC Rich Kebetulan Stanley adalah salah satu duta dari produk BC Rich Maka Slice menelpon dan menyampaikan keinginannya Stanley lalu menjawab dengan kalimat Tentu saja bisa, bukan masalah Tapi aku tidak mau meminjamkan gitar ini ke kamu Telepon langsung dimatikan Sebelum Guns and Roses terbentuk Kelima orang ini mempunyai kenakalan yang tidak jauh berbeda Adler dan Slice sering bolos bersama sewaktu SMP di Los Angeles Sementara Easy dan Axl sering berbuat onar di kota kecil La Viet, Indiana Duff Mickigan adalah anak pirang cerdas dari Seattle Dengan kredibilitas pangrok Duff meninggalkan Seattle untuk menghindari lingkungannya yang penuh dengan pemakai heroin Namun kepindahannya ke Los Angeles terasa percuma Karena dia tinggal berseberangan dengan Easy Strudlin Yang merupakan pemakai dan pengedar obat itu Di Los Angeles, kata Axl, kamu akan belajar bagaimana caranya jadi binatang Datang dari kota kecil di Indiana Membuat Axl cukup gegar budaya Ia menuliskan pengalaman pertama datang ke Los Angeles Melihat perempuan seksi di mana-mana Hingga ditawari narkoba dalam lagu Welcome to the Jungle Duff pernah bekerja sebagai sopir sekaligus kurir untuk kelompok mafia Lalu mereka saling bertemu di kancah Hollywood Slice dan Adler sempat bergabung dengan Duff di Road Crew Dan pernah segrup dengan bandnya Axl, Hollywood Rose Nama Guns and Roses merupakan gabungan nama dari band Axl dan Easy Hollywood Rose dan LA Guns yang dipimpin oleh Tracy Guns Namun Tracy didepak oleh Axl dan Easy Agar Slice bisa masuk dalam band ini Formasi Guns and Roses ini berlatih pertama kali pada Mei 1985 Di sebuah studio di Superleg Ketika berlatih pertama kali, mereka langsung merasakan kemistri yang tidak biasa Mereka merasa sudah seperti band veteran yang menaklukkan panggung-panggung besar Stephen Adler yang awalnya tipikal drummer metal Dengan bass drum double dan banyak tom-tom Dipaksa bermain dengan set drum yang lebih simpel dari Guns and Roses Sebelum latihan, Easy dan Duff menyembunyikan satu bass drum Floor tom dan beberapa tom-tom milik Adler Memaksa Adler untuk bermain tipikal drum rock and roll Hasilnya adalah ketukan yang groovy Sekaligus bisa berpadu dengan permainan bass punk rock ala Duff Ketika itu, Axl dan Easy sudah menyelesaikan sejumlah lagu Guns and Roses Termasuk Anything Goes Dan Think About You Serta Back of Beach Dan Don't Cry Yang baru dirilis tahun 1991 Lagu Welcome to the Jungle adalah lagu pertama mereka Yang berhasil mereka ciptakan dari proses jamming bareng Slice memainkan riff utamanya Ketika mereka sedang nongkrong bersama di rumah ibunya Slice Kemudian, Duff menciptakan bagian breakdown yang menghipnotis lagu itu Dan Slice ingat, kalau bagian bridge adalah karyanya easy Sebelum mendapatkan kontrak rekaman, sebagian besar anggota Guns and Roses tinggal berlatih dan menulis lagu di tempat latihan yang dipenuhi dengan sarang tikus dan tampak kakus di sudut sunset dan Gardner Street Tempat itu merupakan tempat penyimpanan barang-barang mereka sekaligus tempat mereka bertahan hidup Para penari telanjang di kawasan sunset trip juga punya peran penting dalam perjalanan Guns and Roses Mereka kerap memberikan uang kepada para personil band yang miskin ini Kadang Slice, Adler atau Easy akan jadi muncikari dan mengambil uang sekitar 5 dolar dari dompet para perempuan penghibur itu untuk membeli makan Banyak perempuan juga dengan senang hati membuka pintu apartemen mereka untuk ditempangi para personil Maka tak heran kalau ada banyak kisah tentang perempuan dalam hidup Guns and Roses juga yang terkait dengan penggarapan album perdana mereka Axl Rose pernah tergila-gila dengan seorang perempuan bernama Barbie Sejak usia 18, Barbie sudah punya reputasi mencengangkan sebagai pencandu narkoba dan ratu skenang Hollywood Barbie kemudian berkarir sebagai madam alias muncikari di kawasan sunset trip Axl menulis lagu Rocket Queen untuknya Bagian awalnya yang kelam, namun di bagian akhir seperti kidung indah serupa doa Band itu dikontrak oleh Given Records pada Maret 1986 Dan setelah tidak aktif selama beberapa bulan, akhirnya mereka menemukan manajer baru Alan Even, yang pernah menangani Great White Mereka juga menemukan produser, Mike Kling Seorang enjinir yang menggabungkan kemampuan teknis yang tinggi dengan tingkat kesebaran yang luar biasa Selain itu, Guns and Roses juga telah menulis satu lagu terakhir, Sweet Chalo Mine Ketika itu, Slash sedang bermain-main dengan riff khas lagu itu Sebagai latihan fingering pemanasan Dan easy memainkan chord untuk mengiringinya Tanpa sepengah tahun keduanya, Axl menyimak mereka dari kamarnya di lantai atas Dan menulis lirik Menurut Slash, kalo Axl tidak ada disana dan menulis lirik Kemungkinan besar lagu itu tidak pernah ada Band itu berlatih bersama Kling selama beberapa minggu Lalu merekamnya di studio Rumbo Recorders pada Januari 1987 Basic track direkam dalam 2 minggu Slash melakukan overdubbing sepanjang siang dan sore Dan Axl mengisi vokal hingga pagi hari Slash menghabiskan banyak jam bersama Kling Dalam rangka menyederhanakan dan mencari solo gitar yang sesuai Dan sketchy melodi vokalnya Axl menunjukkan jangkauan vokal yang luar biasa Ia membuat bagian harmoni yang rendah pada intro Paradise City Dan lengkingan yang mirip Sirina Polisi Di awal lagu Welcome to the Jungle Jumlah anggaran untuk album itu adalah sekitar 370 ribu USD Angka yang besar untuk album perdana saat itu Pada Desember 1987 5 bulan setelah dirilis Episode for Distraction sudah terjual 200 ribu kopi Dengan radio airplay yang minim Bos-bos di Gavin Records Berkata kepada Zutaw dan Niven Bahwa album itu telah mencapai prestasi yang bagus Dan berencana untuk membawa Guns in Roses Tour Dan merekam album berikutnya Namun Zutaw meminta David Gavin Pendiri perusahaan itu Agar membujuk MTV untuk menayangkan video Welcome to the Jungle Saluran itu menayangkannya sekali pada hari minggu pukul 4 pagi Hasilnya MTV kebanjaran permintaan untuk video itu Dan album itu semakin laris dibeli oleh pendengar-pendengar di Amerika Ketika video Switch Chaloman dirilis 6 bulan kemudian Konser-konser Guns in Roses dipenuhi penggemar wanita mereka Walau berjaya sebagai band terbesar di dunia hingga awal dekade 90-an Kisah formasi awal Guns in Roses berakhir ambur adul Stephen Adler pergi di tahun 1990 Setelah dipecat oleh rekan-rekannya Karena pemakaian heroin yang tidak terkendali Bahkan untuk ukuran mereka Posisinya digantikan oleh Matsorum Dari The Cult Adler merasa itu pengkhianatan yang tak terlupakan Di tahun 1995 Dia mengalami stroke Akibat mengkonsumsi ubat-ubatan Adler merasa sakit hati Karena Slash tidak membelanya ketika dia dipecat Karena Adler dan Slash adalah teman sepermainan sejak kecil Tapi sekitar tahun 2006 Slash terbang dari Eropa ke rumah Adler di Las Vegas Untuk membantunya terlepas dari adiksi terhadap cocaine Iji Strudlin mengundurkan diri di tengah-tengah puncak ketenaran Dan tur untuk album kedua band itu Use Your Illusion 1 & 2 Antara lain karena sudah bersih dan tak tahan berada di dekat teman-temannya Di pertengahan 90-an Ketika Axl Rose banyak melakukan eksperimen Industrial rock di studio Band itu sudah diambang perpecahan Slash mengundurkan diri dari Guns N' Roses Pas ke album The Spaghetti Incident Pada tahun 1993 Dikabarkan dari wawancara MTV dengan Slash di tahun 1997 Dia merasakan perbedaan visi dengan Axl Yaitu soal kontribusi mereka di Guns N' Roses Lebih jauh dalam wawancara dengan Rolling Stone Di tahun 2012 Slash menyatakan bahwa Axl membenci dirinya Gitaris berambut keriting ini bahkan tak menduga Mengapa mantan rekannya bersikap demikian Setelah Slash keluar Duff McKagan dan Matsorum Juga menyusul keluar dari Guns N' Roses Tahun 1997 Sebenarnya Slash sudah menunjukkan kesetiaannya Kepada Guns N' Roses dan Gavin Records Namun Axl Rose dan pengacaranya malah memberikan revisi kontrak kepada Slash dan Duff Hingga semakin menjengkelkan mereka Dan sudah siap menyatakan keluar dari Guns N' Roses Axl yang memegang hak atas nama band itu Mendirikan Guns N' Roses yang baru Dan menghabiskan lebih dari satu dekade untuk merekam Janis Demokrasi Album yang akhirnya dirilis tahun 2008 Dan menghabiskan biaya 13 juta dolar Axl berusaha untuk membuat album yang lebih bagus dari Apecat for Distraction Namun pencapaian album itu memang tidak bisa diulang kembali Slash sebagai gitaris pun sangat bangga Karena pernah membuat album yang sefenomenal Apecat for Distraction Tak banyak album seperti ini Yang akan dikenang dari generasi ke generasi Didengarkan turun-temurun Dari ayah ke anak Kemudian ke cucu Dan akan terus demikian entah sampai kapan The Beatles punya itu Rolling Stones juga Jimi Hendrix Led Zeppelin Black Sabbath The Purple Dan tentu saja Guns N' Roses Guns N' Roses sendiri kembali reuni Axl, Slash, dan Duff Kembali satu band lagi Mereka menjalani tour dunia sejak 2016 hingga sekarang Tour bertajuk Not In This Lifetime ini Menempatkan posisi kedua dalam daftar Tour berpenghasilan terbesar pada tahun 2017 Sedangkan Stephen Adler Yang kini aktif di Adler's Appetite Meski sempat ikut beberapa kali konser reuni Tak masuk dalam tour jangka panjang Karena masalah punggungnya Terima kasih telah menonton!